Mungkin kita sudah pernah merasakan ya teman-teman ketika kita memiliki kelebihan pembayaran pajak Jadi kita memiliki pajak yang telah kita bayarkan itu berlebih dari pajak yang terhutang Kemudian kita mengajukan restitusi itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang ya Tapi disini pemerintah memberikan sebuah fasilitas nih Proses restitusi tersebut itu bisa dipercepat Nah itu caranya adalah dengan mengajukan pengembalian pendahuluan Nah tapi ini restitusi dipercepat ini hanya untuk beberapa wajib pajak saja Dan wajib pajak itu ada tiga macam nih Salah satunya adalah pengusaha kena pajak dengan resiko rendah Nah sebenarnya siapa sih PKP dengan resiko rendah ini? Dan nanti bagaimana cara pengajuannya agar kita bisa memperoleh fasilitas restitusi dipercepat? Ada apa dengan pajak? Nah teman-teman Jangka waktu restitusi untuk wajib pajak umum pada umumnya itu adalah selama 12 bulan ya Dan itu ya waktu yang cukup lama ya Untuk kita memperoleh kembali kelebihan pajak yang telah kita bayarkan Nah kalau kita itu merupakan sebuah pengusaha kena pajak yang bisa nih memperoleh fasilitas berisiko rendah ini Dan juga kita bisa memanfaatkan restitusi dipercepat Nah kita bisa untung banget nih mendapatkan restitusi lebih cepat dari proses pada umumnya gitu Nah jadi siapa sih wajib pajak yang bisa mendapatkan kriteria PKP berisiko rendah ini? Pokoknya di PMK ini itu dijelaskan terkait dengan kriteria dari PKP berisiko rendah ini Kita bisa mempelajari nih Jadi siapa kegiatan apa sih yang dilakukan oleh PKP berisiko rendah ini? Dan jenis pajak apa aja yang bisa memperoleh PKP berisiko rendah? Dan selain itu kita juga harus memperhatikan persyaratannya nih Apakah kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut Agar bisa mengajukan diri untuk menjadi PKP berisiko rendah Oke mungkin kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah Jadi disini nih di PMK ini Disebutkan bahwa PKP yang melakukan kegiatan tertentu Dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah Diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN Pada setiap masa pajak Yang perlu digarisbawahi disini adalah kegiatan tertentu ya Ini apa sih yang dimaksud dengan kegiatan tertentu itu? Nah kalau di PMK ini ada 5 macam ya Pertama adalah ekspor barang kena pajak berwujud Kedua penyerahan BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN Dan yang ketiga penyerahan BKP ataupun JKP yang PPNnya itu tidak dipungut ya Kita perhatikan kalau misalnya objek BKP atau JKP yang kita serahkan itu Itu merupakan kategori tidak dipungut maka itu bisa kita menjadi PKP berisiko rendah Nah yang keempat adalah ekspor BKP tidak berwujud Dan yang kelima ekspor JKP Nah jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi nih salah satu dari kelima kriteria ini Maka kita bisa masuk tunggu font ke kriteria berikutnya ya Tadi kan tadi kriterianya adalah apa sih yang diserahkan gitu ya Nah kemudian lanjutnya adalah siapa nih? Siapa yang bisa menjadi PKP berisiko rendah ini? Pada pasal 13 ayat 2 itu lebih jelas dijelaskan ya Mengenai siapa aja nih yang bisa menjadi PKP berisiko rendah Itu ada 9 pihak Yaitu yang pertama perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia Kedua BUMN atau BUMD Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketiga PKP yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan terkait Keempat PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat Atau nama lainnya Authorized Economic Operator Nah kelima pabrikan atau produsen Yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi Keenam PKP yang menyampaikan SPT masa PPN Lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar rupiah Ketujuh pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi Atau izin pedagang besar farmasi Dan sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kedelapan distributor alat kesehatan Yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan Atau izin penyalur alat kesehatan Dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir yang kesembilan adalah Perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN Dengan kepemilikan saham lebih dari 50% Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN Induk Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Nah ini kriteriannya cukup spesifik Dan ini perlu kita perhatikan ya Kalau misalnya kita itu termasuk gitu ya Dari pihak-pihak ya Kesembilan pihak yang boleh menjadi PKP berisiko rendah ini Maka ya ada baiknya yang kita mengajukan diri untuk menjadi PKP berisiko rendah Untuk mendapatkan restitusi dipercepatan Nah kemudian disini juga dijelaskan mengenai syarat-syarat dari PKP berisiko rendah ini Jadi ada 4 syarat ya Yang pertama adalah Pengusaha kena pajak Termasuk 9 pihak yang ditelapkan sebagai PKP berisiko rendah Tadi sudah dijelaskan ya 9 pihak itu siapa aja Kedua PKP pabrikan atau produsen Menyampaikan SPT masa PPN selama 12 bulan terakhir Dengan tepat waktu Kalau ada yang terlambat pada 12 bulan terakhir itu Maka dia disqualifikasi ya Jadi dia tidak bisa untuk mengajukan diri untuk menjadi PKP berisiko rendah Jadi harus selalu komplai gitu ya Selama 12 bulan terakhir Yaitu dengan menyampaikan SPT masa PPN tepat waktu Ketiga PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan Dan atau penyidikan tindak pidana perpajakan Jadi kalau misalnya sudah ada masuk ke buper Ya jadi pemeriksaan buper ya mohon maafir tidak bisa menjadi PKP berisiko rendah Dan yang keempat PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir Oke jadi memang PKP berisiko rendah ini seperti namanya ya Berisiko rendah dia risikonya rendah untuk tidak komplai gitu ya Makanya disini syarat-syaratnya dia itu harus selalu taat dengan peraturan perpajakan gitu ya Lapor SPT masa tepat waktu Kemudian dia tidak pernah dipidana dan juga tidak dalam pemeriksaan bukti permulaan Dan atau penyidikan tindak pidana perpajakan Oke Terus gimana nih mas cara kita bisa mengajukan permohonan status PKP berisiko rendah ini Nah caranya itu kita harus mengisi formulir seperti yang seperti ini ya Nah kalau misalnya permohonan tersebut sudah kita isi dengan lengkap ya formulirnya Maka jangan lupa untuk kita ajukan dan juga kita lengkapin dengan dokumen pelengkapnya Nah setelah kita ajukan ke kantor pelayanan pajak terdaftar Maka kita harus menunggu paling lama 15 hari untuk keputusannya Apakah kita bisa nih qualify kita di approve untuk menjadi PKP berisiko rendah Kalau sudah menjadi PKP berisiko rendah Maka kita bisa mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat Oke mungkin sekian untuk episode kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya Salam pajak Terima kasih telah menonton